Oh Salah 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 Waalaikumsalam Pak Pikir Pak Azmar Lagi Sudah ngopi ya Sudah ngopi sudah gak lo pagi Sudah gak lo Sudah Ngopi sudah Kumisnya tuh tidak tahan Luar biasa Ngopi sudah Apalagi yang belum Tengok Kumisnya tuh Luar biasa Hadir kita Siap kan Aku sama Kang Adisan Tanpa itu Penjelasan Masuk tadi Pak Dari mana Aduh dari mana Izin Pak Suwar Gak apa-apa Degujur aja Pak Kita mulai Pak ya Baik Bapak Ibu Sebelum kita mulai kegiatan kita Kami mohon Kiranya Bapak Ibu semua Baik mahasiswa PTG kita Ataupun dosen Ataupun berpapun Mohon diperhatikan mikrofonnya Supaya acara kita berjalan dengan hikmat Kemudian arah sumber Atau pemateri kita nanti Suaranya bisa terjelas Mohon kalau seandainya Di sekitar Bapak Ibu Suaranya agak berisik Atau mengganggu aktivitas kita Mohon mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu ya Baik terima kasih Kita mulai Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Mohon perhatiannya sekali Untuk mikrofonnya agak dimatikan Yang kami hormati Yang kami hormati Pimpinan Jajaran Dilingkungan Fakultas Terbiaya dan Tadis Wabarakatuh Soekarno Bungkulu Baik dari Ulusur Wakil dekan 1 Wakil dekan 2 Wakil dekan 3 Sekretaris jurusan Sekretaris jurusan Serta Koordinator Kodi Dan Kabupat TU Dan Kabupat Umum Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen Selaku pengampu mata kuliah Pada perkuliahan Di tahap loka karya dan PPL ini Kemudian Yang kami muliakan Yang kami hormati Bapak Narasumber Pada pagi hari ini Bapak Nabi Sondayadi MAPD Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Pamong Serta Bapak Ibu Mahasiswa PPG BAT3 LPTK UIN Pak Mawati Soekarno Bungkulu Yang kami banggakan Puji syukur Sama-sama kita panjarkan Karina Allah SWT Kita masih bisa bersilaturahim Walaupun secara virtual ini Dalam kegiatan Sosialisasi Lokakarya Dan komprehensif Perkuliahan Mahasiswa PPG BAT3 LPTK UIN Pak Mawati Soekarno Bungkulu Bapak Ibu Yang kami banggakan Pada hari ini Kebetulan UIN Pak Mawati Soekarno Bungkulu Akan mengadakan Sosialisasi Atau jenis Perkuliahan Kita pada tahap Lokakarya Untuk memulai Kegiatan ini Marilah kita Sama-sama Melapakan Bacaan Untuk selanjutnya Kita simak Sama-sama Pengalahan Pengantar Dari Koordinator Program Studi PPG WIN Pak Mawati Soekarno Bungkulu Kepada Bapak Dokter Pak Mawati Sosialisasi Dengan hormat Silakan Dia bawa sini Biar diopatin Sini Eh Bu Di mute Bu Bu Di mute Bu Di mute Di mute Di mute Bu Suaranya itu Bu Di genaga Siapa itu Saya dengar Saya beritahu aja Siapa yang belum jemut Oke Silakan Pak Silakan Halo Ya Jelas Pak ya Oke Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta pimpinan Di Fakultas Terbiaya dan Tadris Tuin Farwak Sukarnong Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Alhamdulillah Disalah-salah Sibukan Betulan Di Ken Hari Sabtu Yang Sudah Meluangkan Waktunya Untuk hadir secara virtual Via Zoom Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Pamong Yang barangkali Mungkin di hari ini Disalah-salah Harus mengajar Disalah-salah Ada kegiatan lain Mungkin juga Ada acara tetangga Mungkin juga Sudah meluangkan waktu Dan Terkhusus Untuk Masih suat kami Bapak Ibu Guru Peserta PPG BEDS 3 Tahun 2002 Yang Sudah luar biasa Sampai hari ini Insya Allah Dalam keadaan sehat Walafiat Bapak Dekan Bapak Ibu dosen Bapak Ibu Guru Pamong Masih suat PPG Serta Segenap Pengelola Tim IT Wali kelas Dari PPG ini Bentuk pertamatan yang paling utama sekali Senantiasa kita bersyukur Pada Allah Karena pada kesempatan ini Allah masih memberikan Kenikmatan yang luar biasa Nikmat-nikmat Nikmat Islam Dan nikmat kesehatan Salam Senantiasa tercura pada baginda kita Raya Allah Muhammad Yang bawa kita dari Masa jahiliya Menuju masa yang Peradaban Serba Canggih Serba Munderen Sebagaimana yang Kita rasakan saat ini Baiklah Bapak Bapak Ibu dosen Guru Pamong Dan mas sekalian Pertama Saya ingin menyampaikan Laporan Kepada Pak Dekan Alhamdulillah Perhari ini Kegiatan PPG ini Sudah memasuki Modul yang terakhir Jadi Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan 10 modul Seluruhnya Yaitu 4 modul Pedagogik Dan 6 modul Profesional Yang tentu Hal ini Tidak mudah Saya paham betul Satu modul harus Sesaikan 3 hari Kemudian terus Berlanjut Berlanjut Bahkan di hari minggu pun Hampir mahasiswa kita ini Tidak libur Karena di hari minggu Kita share Modul-modul Supaya bisa Mempersiapkan diri Untuk membuat resum Persiapkan diri Untuk melaksanakan Atau mengerjakan Tes formatif Sehingga Kalaupun hari minggu Libur Ini pada Kita share lagi Jadi modulnya Kita kasih duluan Karena Kalau dalam sistem Modul itu Bisa dibuka Per 0-0 Pada hari seninnya Kalau hari minggu Libur Nah cuma hari minggu Ini juga Pak Mirzon Sudah kami share Pak Supaya sudah bisa Belajar terlebih dahulu Terutama mungkin Itu modul-modul Yang sulit Misalkan seperti Basar dan sebagainya Dan Alhamdulillah Perhari ini Bapak Ibu-Ibu Masih dalam keadaan Sehat Masih dalam Keadaan Kuat Masih bisa Mengerjakan Dan progresnya Laporan dari Tim ITKW Alhamdulillah Dari hari ke hari Sampai hari ini Alhamdulillah Sudah Katakanlah nilainya Lulus semua Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Dosen Yang warangkali Sudah satu bulan ini Membantu kami Berjuang Bersama-sama Kami Di PPG Untuk mengampu Modul Memberikan Pengetahuan Memperkuat Mendorong Para guru-guru hebat Indonesia Menuju pendidikan Yang lebih baik Kemudian juga Alhamdulillah pada hari ini Kita Laksanakan Refreshment Karena insya Allah Tanggal 7 nanti Kita akan mulai Pada tahap berikutnya Yaitu Lokakarya Dan dia akan Dilanjutkan Gita PPL Ini akan berlangsung Dua bulan Dan seluruhnya Full online Melalui LMS Space Yang disediakan Atau difakitasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Maka sekali lagi Kami berterima kasih juga Kepada Kesediaan Sahabat kami Kawan kami Pak Mirzon Daheri Ini insya Allah Orangnya sangat expert Keputlan beliau juga Kepro di PPG Di YN Curup Yang Sudah Dua tahun Jadi Curup ini Sudah dua tahun Diberikan amanah Untuk melaksanakan PPG ini Maka sekali lagi Kami coba Terima kasih Kepada Pak Mirzon Kesediaannya Mohon kami Dibantu Para Guru-guru kami Terima kasih Juga kami Para dosen Sehingga Laksanaan Giatan LMS ini PPG DLMS ini Berlangsung Secara baik Dan mampu Diselesaikan Nampir pada Tahap akhir Yaitu UKIN Dan UP Kemudian Terakhir juga Terima kasih Kepada Tim IT Pak Azwar Pak Ijal Pak Ilham Pengelola Para pimpinan Para pimpinan Dekan Wadek Wadek Segenap Warga besar FTT Yang membang Up kami Sehingga Giatan ini Berlangsung Insyaallah Maksimal Lama tim IT Yang melaksanakan Kontrol 24 jam Perhatikan Secara Saksama Dosen Yang belum Menyesuaikan Penilaian Begitu juga Dengan Mahasiswa Sampai Ditelepon Berkali-kali Ini Pak Daikan Terima kasih Pada tim IT Wali kelas Yang sudah Berjuang full Dan tidak lain Tidak bukan Adalah Untuk Bapak Ibu Guru PPG Tentu kami Harapkan Nanti di akhir Bisa Lulus semua Dan tentu Berdampak pada Diterimanya Sertifikat Guru Profesional Terakhir Untuk Bapak Ibu Guru Beserta PPG Sekali lagi Bapak Ibu Tetap Semangat Karena di Lokal Karya Dan PPL Ini mungkin Kegiatannya Kalau kemarin Ada Lebih banyak Pada asinkronus Dan mengerjakan Mungkin sekarang Kita akan Lebih banyak Sinkronus Mungkin nanti Akan banyak Virtual Conference Cuma yakinlah Bapak Ibu Kita menyediakan Dosen-dosen Terbaik Ada pun Dosen-dosen Yang hari ini Yang mengikuti Refreshment hari ini Adalah dosen-dosen Terbaik Yang kami pilih Yang kami mohon Kesediaannya Dan Bapak Ibu Terima kasih Membantu Menyukseskan Giatan Lokal Karya Dan PPL Ini Sekali lagi Terima kasih Mari kita berdua Sama Menuju Pendidikan Indonesia Yang lebih baik Demikian Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Ordinator Prodi PPG Wintang Omwati Soekarno Bungguli. Selanjutnya, kita simak pengarahan sekaligus pembukaan acara sosialisasi Bapak Karya PPG dalam jabatan IPTK Wintang Omwati Soekarno Bunggulu akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Darbiyah dan Tadis kepada Bapak Dr. Mas Mulyadi MPD dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Nara Kuber, Bapak Mertuan Dahiri, Alhamdulillah dari Kota Dingin Curup, yang sudah bersedia memberikan materi karena beliau memang sudah cukup berpengalaman menurut kami. Karena kuran tinggi tetangga kita curup memang duluan dalam pengelola PPG ini. Walaupun dia masih muda, saya lihat kan, enerjik, tapi mungkin pengelolaan manajemen dalam PPG ini mungkin yang memang sangat kita perlukan. Karena mungkin tidak jauh berbeda pengalaman-pengalaman dari yang sudah dilakukan oleh Pak Merzon. Nah itu, oleh karena itu, ya terima kasih Pak Merzon atas bantuannya, baik yang sebelum-sebelumnya. Ya kalau memang tetangga adik-beradik, dia kan cek itulah. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, beliau juga termasuk dosen, kemudian juga Sekretaris Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dosen. Kemudian juga, ya kalau pentingnya pengelola Prodi, Pak Pasma Chandra yang tiada liburnya, mungkin sambungan dengan Pak Merzon ini. Kemudian kami ada tim IT ini, yang sering berkomunikasi, mengingatkan, memberitahu, ya, kawan-kawan, teman-teman, maswa kami, ya, peserta PPG dalam jabatan. Dan, Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang kami bersyukur, Alhamdulillah, pada pagi yang sangat cerah ini, ya, kita telah dapat hadir di ruang Zoom ini, ya, dalam rangka sebagaimana disebutkan oleh Kodator tadi, dalam rangka kita menyamakan persepsi, mungkin, dalam rangka kita untuk mempersiapkan secara bersama-sama. Ya, itu nanti, ya, akan diadakan, itu, kemudian lokak karya, dan segala macamnya, karena mengingat kita pada saat ini, tidak bertatap muka, karena kita melalui daring semuanya. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, ya, setelah lagi puji syukur kita panjatkan, kemudian, had Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, kemudian, selawat beri salam, kita kirimkan kepada nyuruh kita, Nabi Allah, Nabi Besar Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang kami hormati, bahwa tidak terasa sebenarnya, bahwa pelaksanaan PPG Dewin Padmawati Soekarno-Pungkulu ini, sudah memasuki lebih dari satu bulan, yaitu dengan melakukan portfolioan, katakan seperti itu, dengan melalui daring, ya. Kami sangat menyadari bahwa Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, karena dari data yang kita lihat, bahwa maswa kita ini dari berjauhan, ya, katakanlah ini hampir seluruh dari pulau di Indonesia, di pulau-pulau besar Indonesia itu, dari Kelimantan, mungkin dari Kelawesi juga, Jawa dan Sumatera. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, ya, mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dengan melewatinya, kami doakan saja. Semoga Bapak, Ibu selalu sehat, ya, walafiat, tidak ada halangan dan rintangan dalam melaksanakan PPG ini. Karena memang PPG ini, bagaimana kami sampaikan tadi, bahwa kita full daring, mungkin sudah dijelaskan kemarin-kemarin, mungkin nanti juga oleh Pak Merzon, dengan, ya, beberapa tahap yang memang harus kita lalui. Ya, itu memang, ya, prosesnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak, dan Ibu, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ya, lebih kurang mungkin seminggu ya akan datang, gitu kan, karena kita sekarang ini sudah hampir menyelesaikan modul kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti, ya, bukan hanya kita untuk berorientasi dalam hati kata, mendapatkan mungkin sertifikat, tapi kita betul-betul menuju guru yang profesional, ya, modul-modul itu tadi, karena memang sudah prosesnya, ya, membuat sume, mungkin analisis, dan segala macam, dengan berbagai modul, ya, pedagogik, dan bermacam-macam. Nah, ini nanti mungkin akan menambah bagi kita, yaitu pengetahuan kita, ya, kemudian juga, ya, tampilan kita, ya, dalam rangka untuk kita melaksanakan tugas berikutnya. Nabi Bapak, dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, ya, ya, proses selanjutnya mungkin kita hanya bukan penguasakan materi, Pak, ya, Pak Merzon, ya, barangkali, ya, nah, itu dari segi mungkin kalau kita pahami bukan hanya dari segi pengetahuan, pemahaman, ya, yang bersifat konsep-konsep, teori-tori, dan segala macamnya. Nah, tetapi, ya, memang mengajar itu, kan, bukan hanya, ya, sifatnya, tadi, bersifat pengetahuan, pemahaman, tetapi juga bagaimana menemukan nanti keterampilan dan sikap kita yang akan termaktub dalam empat kompetensi daripada seorang guru nantinya. Ada kompetensi pada kuiknya, kompetensi profesionalnya, kompetensi sosial, dan kompetensi keperibadiannya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dan kami hormati, dan kami banggakan, ya, kita akan melaksanakan nanti PPL dan loka karya, terutama PPL, ya, karena pelaksanaan dari PPL ini, ini ada teknik-teknik sendiri, Pak Merzon, ya, ini yang perlu, ini yang perlu Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau dulu, mungkin kita melalui offline, gitu kan, daring, kita enak, Pak, ya. Aduh, lamati-lamati, kita langsung mengamati, melihat, gitu kan, langsung mengajar, ini juga seperti itu. Ya, tapi nanti mungkin teknis-teknis ini yang perlu sangat kita perhatikan, gitu kan. Karena hasil dari, misalnya, katalah PPL itu akan dinilai, gitu kan, kemudian dosennya akan melihat, kemudian guru pambung juga akan menilai, misalnya, ya, akan mengamati dari hasil Bapak-Ibu, mungkin videonya, dan segala macam. Nah, ini yang mungkin sama-sama kita, sama-sama kita perhatikan. Baik, ya, kami mungkin dari segi pengelolaan, ya, ya, Pak. Kemudian dari segi dosennya, ya, termasuk dari juga mahasiswa tim IT-nya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-Udara sekalian, jadi kami anggap bahwa memang kegiatan pada hari ini cukup penting sekali. Ya, itu karena kalau saya tersel nanti, ya, Bapak-Ibu ngajar, nanti dia upload dan segala macam, kan, itu kan. Aduh, hasilnya bagaimana nanti? Aduh, nah, oleh karena itu, kami monggung betul-betul nanti, Bapak-Ibu, Saudara-Udara sekalian, ya, mengikuti daripada kegiatan ini. Kami katakan tadi bahwa kami tidak salah mungkin memilih narasumber ini, walaupun di tetangga kami, beliau sudah cukup beberapa tahun ini dalam pengelolaan daripada PPG ini. Artinya betul-betul beliau bukan hanya secara teoritis, ya, ataupun mungkin kebijakan, tetapi betul-betul hati ini dari segi teknis. Nah, itu. Nah, mungkin yang teknis inilah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kadang-kadang memang yang sangat kita perlukan. Nah, itu. Kalau masalah regulasi, barangkali, ya, kita bisa membaca, Pak Merzonda, ya, kita bisa ini. Tapi dari segi teknis-teknis, nanti, kalau-kalaukan itu sekali lagi kepada Pak Merzon, tolong kami nanti, jangan sungkan-sungkanlah barangkali nanti, ya, ya, anggaplah mungkin rumah Pak Merzon sendiri di Win 4 Mawati Bengkulu ini. I don't know. Jadi kami juga, walaupun ini kami juga sangat membutuhkan, ya, bagaimana informasi, teknik, dan segala macam melalui daripada Bepel dan Lokah karya ini. Jadi, kepada Bapak dan Ibu-Ibu, nanti kalau memang hal-hal yang biasanya perlu didiskusikan, nanti diskusikan, memang kami terus terang saja dengan Pak Merzon ini, yukur Alhamdulillah. Ya, ada yang secara formal, gitu kan? Ada yang tidak formal. Nah, itulah. Nah, inilah kalau mempunyai tangga yang baik ini, sebenarnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-audara sekalian yang kami hormat, karena kami menyadari bahwa memang tahun 2019, gitu kan, kami juga, walaupun kami ini, Pak Merzon, masih banyak baru semua. Baru-galo, Pak Sonjokan itu. Aduh, memang pernah melaksanakan PPG. Tetapi, tadi sistemnya yang berbeda. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-audara sekalian, sekali lagi, kami pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesarnya, khususnya kepada Pak Merzon, berkali kita tahu bahwa Sabtu, Minggu, Bapak, Ibu ini banyak kegiatan seharusnya mungkin beristirahat ataupun mungkin berkumpul di keluarga, ya, terutama di kota dingin curup, ya. Nah, itu, tetapi itu tadi, ya, bekerjasama yang baik, ya, komunikasi yang baik antara kita, ya, Alhamdulillah pada kesempatan ini, ya, kita telah dapat melaksana kegiatan yang cukup penting. InsyaAllah bahwa kegiatan berikutnya, yaitu kalau modul sudah saya, nanti kan tanggal tujuh, ini kan beberapa hari lagi, kan, itu. Nah, itu. Nah, makanya, Bapak dan Ibu-Ibu, saudara-audara sekalian, yang terakhir, ya, kita saling mendoakanlah, gitu kan. Ya, saling mendoakan agar kiranya, ya, Bapak-Ibu, ya, dengan kondisi yang sekarang ini, mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, dilindungi oleh Allah SWT, agar kiranya, apa yang dicitatikan kita bersama, ya, Bapak-Ibu, saudara-audara sekalian, ya, itu bisa diraih dan dicapai. Tapi itu perlu kerjasama kita semua, dalam arti kata bahwa mari kita secara bekerja keras, itu lah, proses harus kita lalui, ya, tak, tahap-tahap yang harus kita lalui, ya, terutama, ya, dalam rangka untuk menuju nanti, ya, titik akhirnya, gitu kan, ya, itu titik akhirnya, ya, kami juga berusaha sekuat tenaga, gitu kan, daya upaya, ya, ya, dalam rangka menyusahkan daripada kegiatan ini, karena ini adalah amanah, ya, ya, amanah dari kementerian kita, amanah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan kami tentunya, Pak Mezon, dan Bapak-Ibu, ya, kalau ada kekurangan di sana-sini, tuh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya, kalau kami pun mohon bantuan dari curup ini, karena memang curup ini, ya, lebih tua juga, sebenarnya dari Bengkulu, gitu, nah, itu sejarahnya, kan, itu Pak Mezon, ya, karena curup ini yang tertua, sebenarnya, Pak Kultas Usuluddin pada waktu itu. Karena Pak Kultas Usuluddin ini pun sebenarnya, ya, syarat dalam pendirian, pendirian, IIN Raden Patah, Palembang. Nah, itu, nah, itu, itu sebenarnya sejarahnya ini. Artinya, kami dari segi ini pun, historisnya begitu, ya, Pak Mezon, walaupun kami jadi UIN, sebenarnya, kakak tertua dari fakultas kami ini memang dicurup, gitu, nah, itu, nah, itu. Kalau kami pun minta bantuan dari kakak tertua, gitu, kan, nah, ini sebenarnya hal yang sangat wajar, gitu, nah, itu, kalau dari segi historisnya, nah, itu. Saudara-saudara. Ya, sharingnya, ya, pengelolaannya, maksud demi kelancaran daripada PPG kita ini, itu. Nah, Bapak dan Ibu, Ibu, Saudara-saudara sekalian, barangkali, itu saja yang dapat kami sampaikan, selagi, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Dan, mari kita buka dengan kegiatan ini, dengan bersama-sama membaca lafaz basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang, minta maaf. Wallahul wafiq. Wallahul wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih, Bapak Dekan, atas pengarahan dan bukan acaranya. Bapak, kami banggakan, demikianlah pembukaan kita. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan terhadap materi terkait dengan pelaksanaan perkuliahan lokal karya dan komprehensif. Jadi, untuk hari ini, kita bahas dulu tentang perkuliahan lokal karya dengan komprehensif. Begitu, Pak Merzun, ya. Untuk PPL-nya, nanti next akhir bulan. Akhir bulan untuk PPL-nya. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga kepada Pak Merzun, bahwasannya peserta hari ini untuk persamaan persepsinya antara dosen, guru kampung, sama dengan mahasiswa, Pak. Jadi, ketiga unsur ini yang akan kita bahas bagaimana teknik perkuliahannya. jadi bukan hanya dari aspek dosen saja. Jadi, kalau kita lihat, memang lumayan berat nih. Karena akan kita samakan persepsinya dari ranah dosen, kemudian dari ranah guru pamong, kemudian dari ranah mahasiswa itu sendiri. Nah, kepada Bapak Ibu, baik dosen, guru pamong, maupun mahasiswa, mohon kiranya nanti simak baik-baik penjelasan dari narasumber kita, karena yang akan dijelaskan narasumber pada hari ini, itu adalah prosedur kegiatan perkuliahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu dosen, berarti nanti bagaimana teknisnya Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan. Mulai dari menginstruksikan, mulai menilai, segala macam. Dari guru pamong, juga demikian. Nah, mahasiswa apa lagi? Nah, inilah yang akan Bapak Ibu lakukan karena perkuliahan seperti kita di modul kemarin itu sedikit berbeda dengan di lokal karya ini. Akan lebih jauh tugas atau teknik pengoklutan itu sedikit berbeda. Akan tetapi kita tetap berada di LMS aplikasi Space kemarin. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Pak Mirzon sudah siapa ya? Oke, baik. Bapak Ibu, nanti kami harapan lagi Bapak Ibu mohon memperhatikan mikrofonnya supaya suara dari narasumber kita bisa terjelas dengan baik. Baik, kita mulai saja kepada Bapak Mirzon Dahiri, MAPD, dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi, hadana lihadha wa makunna linahtadi alaulaan hadana Allah, ashadu'allah ilahi lallahu wa dahulu la syarikalah, ashadu'allah muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah, atas segala kenikmatan, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertatap muka, kata Pak Kapurdi tadi, sinkronus pada hari ini, untuk apalagi tidak, memperkenalkan awal terkait dengan perkuliahan tahap loka karya. Kemarin Bapak Ibu, mahasiswa dan dosen sudah melewati masa modul pedagogik dan profesional. Nah, yang kami hormati Bapak Dekan, ini Dekan baru ini memang pres, dan gesit kalau Dekan baru ya. Kemudian Bapak Wakil Dekan, yang juga sempat hadir pada hari ini, kemudian Koordinator Prodi, Seri Kawes Prodi, dan Admin, serta tim pengelola PPG, UIN Patmawati Soekarno yang kami hormati. Dan memang kalau kata Pak Dekan tadi, wajar berkomunikasi dengan kami, kami ini juga bagian dari UIN Patmawati, karena kami mahasiswa UIN Patmawati. Jadi, biasa saja ketika berkoordinasi, dan saya cukup sering berkomunikasi dengan Pak Pasma, terkait dengan pengelolaan PPG ini. Termasuk saya yang kemarin, dari UIN Patmawati, tidak hadir nih, di Palembang kemarin. Karena kita di sana, banyak makan pempek. Bapak-bapak sekalian, yang kami hormati, langsung saja saya akan share screen, terkait dengan, bagaimana sih, dan bagaimana sih, pembelajaran pada tahap loka karya ini. Oke. Ini sama sebenarnya dengan, tahap pendalaman materi profesional, dan pedagogik. Sama, tinggal Bapak-Ibu login seperti ini. Misalnya saya login di akun saya saja. Oke. Masuk seperti ini. Nanti Bapak-Ibu, boleh memilih, sesuai dengan, mapelnya masing-masing. Untuk guru pai, atau mahasiswa yang mapel pai, maka berada di sini. Pailokakaya. Kemudian yang berasal dari madrasah, di sini. Misalnya saya, karena saya mengajar di pai, maka saya klik di sini. Klik yang pai. Nah, muncul seperti ini. Ini karena gelombang ketiga, belum di-ploting. Saya coba buka di gelombang kedua, yang sudah berjalan. Ya. Bapak-Ibu sekalian, di loka karya, itu ada, lima modul, yang harus Bapak-Ibu lewati. Jadi nanti sekitar, hampir satu bulan. Satu bulan kurang tiga hari. Jadi sampai tanggal, dua kalau nggak salah. Sampai tanggal dua, Desember. Bapak-Ibu, menjalani, tahap loka karya ini. Yang pertama, yang akan Bapak-Ibu lewati, itu adalah, ada di perangkat pembelajaran. Yang di sini. Ini kan ada perangkat pembelajaran, kemudian PTK, review, peer teaching, dan komprehensif. Kalau di kami, di AIN Curup, ini kami menganut asas, satu dosen. Seluruh, untuk melewati seluruh tahap ini. Saya dengar kemarin, di Winpas, dibagi ke beberapa dosen. Nah, yang pertama adalah, pengembangan perangkat pembelajaran. modul pengembangan perangkat pembelajaran. Modul yang ada di sini. Nanti ada tugas-tugas yang, ini saya coba buka, ini ada di sini. Misalnya, ini di mahasiswa saya buka, ini atas nama Pak Bahagia Hadi. Ini beliau ini selalu bahagia. Salah satu mahasiswa kami, yang bahagia terus. Dari kecil sampai sekarang bahagia. Ini modul, bisa dibuka oleh Pak Bahagia seperti ini. Bisa lihat modul di sini. Ini ada travel mungkin. Ini akses denim. Oke, ini modul RA-nya. Karena modul, mungkin di sini ada di sini juga. Nah, nanti dosen bisa memberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah resume. Nah, resume ini bisa disetting oleh admin LMS untuk diberikan berapa kali. Di kami kemarin, mulai kemarin, mulai kemarin kami menugaskan hanya empat saja. Ini hanya empat yang dinilai. Nah, sebenarnya ada tiga belas sesuai dengan modulnya. Tiga belas itu yang bisa dirosum per KB-nya. tetapi bisa diset oleh admin LMS untuk hanya dapat beberapa saja. Sehingga yang nanti akan menjadi pembagi itu hanya sesuai dengan yang disetting oleh admin LPTK. Nah, kami mengambil empat saja yang usai. Jadi, empat yang dilakukan tugas resume. Ini sama seperti biasa. Dilakukan resume seperti ini. lalu dilakukan penilaian seperti ini. Nanti penilaiannya tinggal di sini. Kalau dosen melakukan penilaian, misalnya saya coba klik di sini, maka dilakukan penilaian dengan melihat resume yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Boleh memberikan catatan apa yang ingin disampaikan terhadap tugas yang diberikan oleh dosen. Saya tidak paham apakah nanti disetting oleh Winpas guru bisa masuk mulai di perangkat pembelajaran atau belum. Kalau di kami belum masuk di guru itu guru pahamu masuk kami pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian setelah resume itu ada tugas. Ini beda dengan yang sebelumnya. tugas itu banyak kalau di sini. Satu modul ini saja ada 10 tugasnya. Jadi, dimulai dari menganalisis KI-KD. Jadi, menganalisis KI-KD berasal dengan taksonomi. Jadi, yang dianalisis adalah bagaimana SKL, KI, dan KDU kemudian kalau dibandingkan dengan taksonomi. Belum maksudnya. Jadi, apakah mencapai level misalnya level kalau misalnya di kognitif misalnya, C berapakah dia? C3, C4, dan seterusnya. Kemudian membuat protah, program tahunan dan program semester. Kemudian yang berikutnya tugas kedua, ini harus dibuat oleh dosen ya. Jadi, dosen harus membuat tugas ini. Jadi, kalau misalnya ini caranya dengan membuat tugas. Klik buat tugas. nanti baru dibuat seperti ini. Pilih tema, lalu buat instruksinya apa. Tidak mesti pilih bahan. Kalau misalnya ada bahan yang mau di-share, boleh pilih bahan di sini oleh dosen. Lalu klik simpan. Maka, dia akan muncul di kolom tugas mahasiswa seperti ini. Boleh tadi di deskripsi tadi. Saya pika Bapak Ibu dosen klik buat tugas. Di bagian instruksi ini boleh dibuat sedetail mungkin apa yang diharapkan dari mahasiswa terhadap tugas yang diberikan. Nanti muncul, karena di sini sudah selesai ya, semestinya di sini muncul 10 tugas yang bisa dipilih. Jadi, dosen bisa dari awal, misalnya mulai hari ini ketika sudah di-floating oleh admin LMS, bisa membuat tugas mengirimkan kontrak mulai hari ini ke LMS. Itu untuk tugas. nanti di mahasiswa seperti ini. Ini di mahasiswa, nanti di tugas seperti ini. Ini diberikan tugas oleh mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu akan melihat ada nilai beberapa. Ada nilai review, ada nilai guru. Nah, ini sebenarnya tidak dinilai di perangkat pembelajaran. Ini di review, saat tugas review, nilainya masuk di sini. gitu. Karena di kami sistemnya guru pamong masuk pada tahap review nantinya. Oke. Saya kira tidak ada sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Supaya kita tidak nanti panjang, nggak panjang. Oke. Pak Merton, sebelum masuk sini, kalau dari aspek dosen, kalau kontrak kuliahnya itu hampir mirip dengan modul pedagogik profesional kemarin. Iya, betul. Sambil sama nih. Ini saya contohkan yang sudah saya buat seperti ini. Ini keberhasilan modulnya, kemudian targetnya, kemudian kegiatan-kegiatannya saya sampaikan. Kegiatan, kemudian jadwal kegiatannya. Jadi, seperti ini. Kami belum bagi, karena tugas resum itu kan hanya empat. Jadi, kami bagi di empat hari pertama. Resum satu, tugas satu. Resum dua, tugas dua. Resum tiga, tugas tiga. Resum empat. Baru kemudian tugas-tugas-tugas semua sampai ke hari terakhir. Berarti resum itu nggak masih tadi kan ada sampai tiga belas resuman ya. Berarti nggak semuanya satu sampai tiga belas itu di resum semua, tidak? Iya, boleh disetting oleh admin LPTK. Mau disemuakan boleh, mau dibatasi beberapa saja boleh. Jadi, kenapa kami membatasi? Karena sebenarnya pada tahap lokal karya ini yang dilihat sebenarnya bukan terkait dengan konseptual, tetapi lebih pada praktisnya seperti apa. Kalau kemarin kan, kalau di pendalaman materi, profesional dan pedagogik, itu cenderung pada konseptual, sehingga resum harus benar-benar menjadi perhatian karena itu membuktikan bahwa Bapak-Ibu guru membaca dan memahami modul. Iya kan? Tetapi kalau di sini, lebih cenderung pada tataran praktis sampai di mana Bapak-Ibu bisa atau memiliki kemampuan untuk merancang berbagai perangkat pembelajaran. Karena di loka karya ini mahasiswa nggak mengerjakan tes formatif tes akhir modul lagi ya? Betul. Oke, baik. Itu ini kontrak, nanti bisa saya kirimkan kalau memang bisa diperlukan. Boleh, boleh, boleh Pak Benzel untuk apa referensi kita? Siap, nah, jadi selain itu Bapak-Ibu wajib mengikuti diskusi. Jadi misalnya ini diskusi ini diskusi ini bisa pia Google Meet seperti ini, bisa pia Zoom, atau bisa pia Jitsi yang ada di sini. Misalnya seperti ini. Jadi Bapak-Ibu yang bisa membuat ini hanya dosen ya, tidak bisa guru. Jadi guru hanya mengikuti saja nantinya ketika sudah dibuat oleh dosen. Maka, kalau misalnya ada guru dan dosen di sini, maka guru dan dosen boleh berkomunikasi untuk menyepakati kapan mau sinkronus. Misalnya begini, dibuatkan diskusi, lalu buatkan tema misalnya penyusunan prota. Penyusunan prota. Maka dibuat misalnya dibuat last instruksi. Misalnya begitu. Nanti bisa kelibahan atau tidak boleh. Kemudian pilih ya, misalnya kalau menggunakan video conference. Tetapi kalau misalnya tidak video conference boleh menggunakan tidak. Berarti Bapak-Ibu bisa menyebutkan instruksinya apa di sini. Langsung kalau biar biar tagting tapi kalau misalnya biar sinkronis tadi, maka pilih ya, maka boleh dipilih Jitsi. Nanti kelemahan Jitsi ini adalah videonya kurang begitu keren, kurang begitu keren, dibandingkan Zoom dan Google Meet, tetapi dia langsung mengikuti masuk ke sistem Space LMS ini. Bapak-Ibu boleh memilih, di sini boleh pakai Zoom, maka silakan pastikan link-nya di sini ataupun via Google Meet. Google Meet boleh pastikan di sini. Nanti tentukan tanggal pertemuannya dan jamnya baru disimpan. Sehingga nanti akan muncul di mahasiswa seperti ini. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik seperti ini coba saya lihat di sini. Di diskusi mahasiswa ini sudah lewat ya. Nanti di sini tinggal klik mengikuti di sini. Di sini untuk mengikuti. Mengikuti pertemuannya. Nah itu di tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi tadi agak banyak tugasnya, terutama ini menjadi perhatian betul bahwa dimulai dari menganalisis SKI, KIKD tadi, kemudian membuat materi ajar dan metodenya. Jadi materi ini maksudnya jadi Bapak Ibu silakan menulis materi yang akan diajarkan kepada siswanya, pada peserta didiknya dalam bentuk PPTK atau dalam bentuk animasikah. Boleh dibuat. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat LKPD lembar kerja peserta didik dan medianya. Jadi medianya ini bisa misalnya Bapak Ibu membuat dalam bentuk permainankah maka itu nanti bisa dipotok-poto misalnya kan kemudian atau misalnya dalam bentuk media online media pembelajaran online kah kemudian yang keempat adalah membuat evaluasi pembelajaran. Nah ini menjadi kalau di saya ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh para guru atau para mahasiswa PPG. terkait dengan bagaimana mencapai tahap evaluasi HOTS Higher Order Thinking Skill dan ini selalu dikaitkan dengan pemahaman Bapak Ibu terhadap realitas. Jadi konsep yang ada kemudian dikaitkan dengan realitas. Nah kemarin beberapa tes saya misalnya tes di pendalaman motor modul saya menerapkan evaluasi HOTS dan banyak yang mengeluh bahwa ini tidak ada di modul padahal tidak secara konsep ada di modul tetapi yang digambarkan adalah realitasnya sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya selalu terkait dengan kehidupan nyata. Begitu. Yang kemudian ini agak menjauh ini ini agak menjauh kalau di saya tidak saya terlalu perhatikan meskipun ini cukup penting secara nasional membuat evaluasi pembelajaran penilaian AKM kemudian membuat RPP sampai di sini ini menjadi hal yang sangat penting karena ini akan digunakan terus menerus maka ini menjadi titik pusat yang paling harus diperhatikan oleh guru dosen dan para mahasiswa PPG karena ini akan digunakan terus sampai PPL nanti termasuk di review dan seterusnya jadi dan di sini seperti yang sudah kita tahu yang diambil itu adalah yang model 13 poin dimulai dari biodata kemudian KIKD hingga ke evaluasi dan juga disertakan lampiran terkait dengan LKPD dan materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat jadi dia komprehensif satu RPP dan setiap RPP ini boleh di satu tema dengan berbeda sub-temanya boleh nah boleh juga beda kelas boleh saja beda kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu boleh juga kemudian membuat media pembelajaran sebagai sumber jadi ini sebagai sama seperti mendekati ini tadi ini media pembelajaran jadi sampai sama dengan ini kemudian yang terakhir itu adalah membuat video praktik pembelajaran jadi ini berbeda ini kadang terbalik-balik para guru atau masyarakat PG menerapkannya ini membuat video video misalnya materinya kemudian yang ke-10 ini adalah praktiknya praktik mengajarnya betul gitu oke itu di tahap satu ya kita coba menjauh dulu oke ini di sudah selesai di pengembangan perangkat pembelajaran di mahasiswa tadi ini ada resumen yang sudah dibuat ini ini cuma empat kemudian diskusi tugas dan remedial jika memang belum lulus nah di sini kalau sudah lulus tidak perlu lagi melakukan remedial nah saya memberikan materi tambahan di sini nah ini ada permendikbudnya begitu ya itu materi tambahan yang sudah di upload oleh dosen seperti ini tadi di materi tambahan jika ada hal-hal penting yang perlu saya sampaikan retekting maka saya saya upload di sini di materi tambahan misalnya permendikbud nomor ini terkait dengan SKL kemudian terkait dengan KIKD saya upload di sini supaya menjadi baca bahan bacaan dari para guru lanjut ada yang mau ditanyakan terkait dengan perangkat pembelajaran Pak Ibu oh iya gini Pak perangkat pembelajaran itu satu kali pertemuan saja sebentar maaf Pak Azwar agak putus-putus suaranya terkait dengan perangkat pembelajaran RPP apakah itu cukup untuk satu kali pertemuan saja atau memang untuk pertema pertema jadi dia tiga kali untuk tiga kali pertemuan jadi setiap satu RPP untuk satu kali pertemuan jadi dia untuk tiga kali pertemuan terima kasih Bu terima kasih Pak atas penjelasannya tapi mungkin ini karena fase yang baru yang belum pernah kita jalani seluruhnya dan mungkin agak berbeda dari modul pendalaman materi kemarin jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan lokal karya yang pertama mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja yang tugas mahasiswa dalam perhari supaya jelas bahwa kita mempersiapkan diri untuk tugas meresu misalnya dan embel-embelnya yang lain yang kedua apakah meresum harus tuntas disitu dijelaskan tadi ada empat yang diresum ya Pak kalau dari kampusnya Bapak apakah meresum harus tuntas dalam perhari yang ketiga tadi dikatakan bahwa di UINFAS menggunakan beberapa memakai beberapa dosen untuk penilaian jadi kira-kira berapa dosen yang menilai kegiatan dalam satu modul tersebut kegiatannya yang berikutnya tadi ada di catatan bahwa dalam perangkat pembelajaran disitu terdapat 10 item dalam perangkat pembelajaran kira-kira waktu penuntasan dari 10 perangkat tersebut berapa lama ya Pak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik terima kasih Ibu Indra yang pertama saya akan jawab dulu terkait dengan tugas setiap hari jadi memang tugas setiap hari ini itu sesuai dengan yang diminta oleh dosen jadi nanti memang sesuai dengan yang diminta oleh dosen dosen bisa berinovasi sesuai dengan apa yang diharapkan dan kondisi dosen jadi misalnya saya contohkan disini saya sudah membuat seperti ini sesuai dengan kontrak maka memang sebaiknya Bapak Ibu mengikuti jadwal sesuai dengan kontrak karena biasanya kalau misalnya telat sehari tugasnya numpuk nanti Bapak Ibu menjadi capek nanti ada yang menyerah seperti yang kami ada juga yang menyerah karena sudah kebanyakan numpuk menyerah gak mau lagi gitu kan nah gitu nah ini misalnya saya contohkan seperti ini ini ada sembilan hari 1,2,3,4,5,6 libur 1,7,8,9,10 10 hari malah ya 1,2,3,4,5,6 ya kayaknya 10 hari 10 hari ya 10 hari perangkat pembelajaran plus 1 hari libur jadi nah setiap dosen itu itu boleh misalnya resum tugas 1 kemudian belum resum gitu kan boleh saja kemudian tugas 2 resum 1 gak apa-apa tersesuai dengan yang diharapkan oleh dosen nah kami kalau dulu-dulu sebelumnya dimulai dari batch 1 2022 sampai ke belakang yang 2021 itu selalu resumnya sampai semuanya 13 resum tetapi kemarin ketika diberikan kewenangan untuk mengurangi jumlah resum nah kami mempertimbangkan bahwa resum ini tidak terlalu memiliki kuat urgensinya dibandingkan resum saat pendalaman materi maka kami kurangi begitu jadi pembaginya karena resumnya akhirnya 4 maka pembagi nilai itu nanti hanya 4 lms-nya kemudian tugas 5 dan seterusnya itu jadi nanti setiap hari ada tugas 1 plus nanti ketika bapak ibu dosen ingin melakukan sinkronus jadi misalnya setiap tugas 1 misalnya dilakukan sinkronus selama 1 jam tugas 2 dilakukan sinkronus boleh saja boleh tidak boleh jadi nanti tinggal nanti dosen melakukan penilaian disini misalnya seperti ini dosen melakukan buka diskusi seperti ini kemudian melakukan penilaian sama seperti analisis bahan ajar kalau di pendalaman materi kemudian yang berikutnya ibu tanya apakah resum harus berhentas per hari benar ibu jadi kalau misalnya sudah diberikan tugas oleh dosen misalnya pertama resum 1 dan tugas 1 maka sebaiknya memang dikerjakan di hari dikendaki sesuai dengan jadwal kenapa? karena tadi kalau misalnya nanti terus-terusan terlambat maka nanti menyulikan dosen dosen juga nanti harus bolak-balik membukanya jadi akan lebih nyaman ketika misalnya sore jam 4 misalnya itu sudah selesai semua jadi dosen tinggal sekaligus memeriksa semuanya jadi lebih enak dibandingkan nanti dosennya bolak-balik apalagi kalau misalnya sudah masuk ke modul berikutnya ternyata yang resum 1 tugas 1 ibu bapak belum dinilai oleh dosennya karena terlewatkan karena sudah lewat harinya begitu kemudian berapa dosen uti-umum pas nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Azbar kemudian berapa hari tadi sudah terjawab itu 10 hari begitu untuk pengembangan perangkat pembelajar mungkin yang perlu dijawab oleh Pak Azbar ini terkait dengan atau Pak Pasma terkait dengan berapa dosen di UIN pas per modulnya oke terima kasih Pak ibu Indra untuk kalau di curuk tadi untuk perangkat apa untuk di kelas loka karya itu semuanya satu dosen yang menyelesaikan nah kebetulan kita di UIN itu untuk loka karya di luar komprehensif di luar komprehensif kita ada jadi perangkat pembelajaran memang satu dosen nanti di PTK satu dosen review satu dosen partencing juga satu dosen jadi di di perangkat pembelajaran kita juga pakai konsep satu dosen juga yang akan menilainya gitu boleh silahkan lanjut Pak Pak Mirza oh iya terima kasih oke baik kita lanjut ya yang berikutnya adalah modul penelitian tindakan kelas jadi hampir sama saja sebenarnya pertama ada kontrak yang perlu Bapak Ibu sampaikan seperti ini kemudian perlu ada diskusi satu minimal minimal ya satu kemudian tugas ada dua membuat proposal PTK nya dan membuat instrumen PTK nya gitu jadi itu tugas kemudian ada remit jika diperlukan kemudian materi tambahan kalau misalnya perlu ada yang Bapak Ibu dosen sampaikan di mahasiswa juga akan muncul seperti itu coba kita lihat ya di penelitian tindakan kelas itu ada diskusi tugas yang dikunci kemudian remit jika diperlukan jadi diskusi ini bisa via Google Meet dan seterusnya buka diskusi bisa ini via texting saya mengajak via ini nih saya cukup memberikan pertanyaan seperti dalam diskusi TK apa yang menjadi dasar untuk penentuan tema ini matematik diskusinya saja ini berarti diskusinya via text ya via chat kemudian tugas saya kira tidak terlalu rumit di PTK jadi yang menjadi perhatian itu PTK nya didesain komprehensif kalau di kami jadi dimulai dari pendahuluan atau latar belakang masalah sama seperti model artikel ini kemudian metode berikutnya adalah pembahasan sendiri terkait dengan projek PTK nya kemudian desain PTK nya itu diusahkan minimal dibuat dua siklus minimal tiga siklus akan lebih baik kenapa karena nanti itu untuk menyeimbangkan dengan PPL jadi setiap PPL satu siklus dilakukan PPL kedua siklus kedua PPL ketiga untuk closing tapi bolehkah dua siklus saja boleh jadi nanti berarti cara mengumpulkannya pertama PTK satu kan siklus satu pas kedua tetap dikumpulkan siklus satu dan yang ketiga itu untuk closing untuk seluruh siklus begitu PTK kemudian review review ini tanya sedikit Pak ini Merzan oh iya siap Pak Assalamualaikum Pak Merzan baik Pak salam akan dikerjakan oleh para apa mahasiswa PPG nah di kontrak belajarannya nanti itu kan tadi disampaikan itu ada proposal dan saya terdengar tadi ada pembahasan proposal dari bab 1 sampai bab 5 apakah di dalam apakah di dalam kontrak kita kita sebutkan bahwa karena kalau saya lihat di jadwal PPG yang saya ampuh ini ada 2 pertemuan saja PTK ini ada 2 pertemuan jadi di dalam 2 pertemuan itu dalam 1 kontrak gitu ya dalam 1 kontrak jadi tidak misalnya pertemuan 1 mungkin diorientasikan untuk buat proposal kemudian pertemuan kedua diorientasikan untuk membuat laporan lengkap proposal atau bagaimana teknisnya baik terima kasih Pak jadi kalau di PTK ini hanya berfokus pada proposalnya saja yang pertama membuat desain rencana proposalnya kemudian membuat instrumennya instrumen misalnya mau wawancarakah mau apakah begitu buat instrumennya jadi di PTK-nya ini kita memang memaklumi bahwa PTK ini akan sangat sulit hanya 2 hari begitu jadi agak tidak ideal ya itu makanya saya lihat jadwalnya hanya 2 hari jadi kalau di kami cukup beberapa lembar saja proposal itu jadi latar belakangnya misalnya satu lembar saja kemudian asal tadi mengiklutkan kalau misalnya Bapak Ibu melakukan sinkronus nanti boleh dijelaskan terkait dengan apa yang diinginkan pada latar belakang terkait dengan misalnya penelitian atau perbedaan antara dasain dengan das solen atau realitas dengan konsep kemudian review sedikit terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan sehingga memunculkan novelty boleh di latar belakang kemudian baru di metode dan seterusnya sehingga kalau saya pikir sampai 5 halaman itu sudah cukup baik begitu kalau untuk proposal ini kemudian baru ke instrumen jadi memang ini dibuat sesederhana mungkin karena memang waktunya juga sangat terbatas begitu terima kasih Pak oh iya Pak Mirzon terkait dengan proposal PTK tadi apakah untuk promosan proposal PTK itu menggunakan promosan judul juga tema juga apa misalnya guru langsung saja oh saya mau PTK kan mereka PAI materi tentang taharwah misalnya sudah apa memang harus merumuskan tujuannya dulu juga dulu maksudnya judulnya juga dulu untuk promosan proposal PTK sebaiknya memang sudah ada judul tetapi tidak 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 wajib yang penting memang konsepnya sudah jelas apa yang dilakukan menjadi objek atau objek dari penelitian yang akan dilakukan nah ini memang nanti akan berujung kalau misalnya memang bagus diharapkan nanti misalnya dibangun sampai pada tahap artikel misalnya jadi kan misalnya nanti ini akan sangat baik bagi para guru dan dosen jadi nanti bisa kolaborasi untuk menulis jadi nanti kan jadi sudah jadi artikel nih ketika sudah jadi artikel dari PTK itu maka dibuatlah bersama menulis bersama dengan dosennya kemudian diterbitan lebih keren kan Pak Azwar nambah kum berarti kalau untuk tindak lanjut sampai ke sana berarti di luar dari pekulian kita PPG dalam dua hari di jadwal space kita itu ya betul tidak ada waktu berlebih oke kita lanjutkan baik Pak kemudian review ini review jadi review ini sebenarnya makanya kalau di kami kami ceng misalnya saya mengajar di kelas PAI A maka ketika review saya mereview kelas B tujuannya apa supaya tidak mungkin dong saya mereview memang kerjaan saya sebelumnya begitu kan kan sebelumnya membuat perangkat pembelajaran saya yang membimbing nah untuk mereview nanti kita ceng atau boleh dosen yang lain untuk melakukan review misalnya seperti ini review review ini ke semuanya maka memang ini berat tugas dosen dan guru Pak Mong jadi mereview semua tugas jadi ini tugasnya ada 10 tadi ya nah ini ada 10 maka dinilai ulang setiap tugas ini dilakukan penilaian dan dosen boleh memberikan masukan jadi kalau misalnya tadi saya mereview kelas B maka ketika menilai komple nilai ulang saya boleh memberikan masukan apa yang menjadi kekurangan dari setiap tugas yang sudah dikerjakan seperti ini nah ini nah seperti ini nah nanti dosen boleh memberikan masukan di konten review terkait dengan tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa begitu kemudian ada diskusi hasil review jadi nanti jika beberapa saat setelah review misalnya boleh diadakan diskusi baik sinkronus maupun asinkronus tadi selesai kalau di disini jadi sebentar tapi tugasnya cukup banyak biasanya agak merepotkan para para dosen dan guru sudah lakukan review ini begitu ada yang mau ditanyakan terkait dengan review ini cukup berarti ya oke sudah aman berarti kita lanjut selanjutnya adalah peer teaching nah peer teaching ini bapak ibu itu diharuskan setiap mahasiswa melakukan review satu tugas temannya coba kita lihat ya oh salah di peer teaching oke upload rpp disini nah ini jangan sampai salah bahwa bapak ibu mahasiswa menambah bahan ujiannya minimal tiga wajib tiga lalu nanti satu yang akan menjadi bagian dari bahan untuk di review itu tapi tiga wajib dimasukkan kemudian pelaksanaan peer teaching jadi peer teachingnya ini bisa sebaiknya menggunakan sinkronos jadi ini kan sudah dipilih misalnya input nilai disini nah dosen bisa membuat itu beberapa bisa per dua orang misalnya melakukan peer teaching atau per kelompok sehingga lebih hemat waktu misalnya nah yang dipilih itu hanya satu sebenarnya untuk ini kan sudah dipilih berarti rpp1 yang dipilih oleh guru atau oleh mahasiswa ppg untuk melakukan peer teaching dan itu saja yang dilakukan pengilaian yang kedua dan ketiganya tidak perlu dilakukan tidak bisa dinilai oleh guru dan dosen peer teaching begitu hanya itu saja nanti untuk melakukan sinkronos bisa menggunakan tadi seperti ini yang menggunakan bisa menggunakan Jitsi bagaimana biasa atau menggunakan Google Meet juga boleh bisa jadi di peer teaching itu tiga hari maka dosen bisa membaginya membagi kelompoknya untuk tiga hari misalnya kalau misalnya kelasnya satu kelas 20 orang maka dibagi saja 20 orang itu untuk tiga hari begitu oke deep teaching itu saja kemudian yang berikutnya itu komprehensif nah ini agak agak belibet ini belibet belibet itu apa ya jadi ini agak panjang pertama terkait dengan bahan ujian nanti Bapak Ibu silahkan mengupload satu bahan ujian kemudian pelaksanaan ujian jadi pelaksanaan ujian itu sama seperti peer teaching tadi dibagi ke dalam tiga hari nah di kami biasanya mereka akan kami buatkan zoom meeting seperti ini kemudian misalnya seperti ini tambah komprehensi sama seperti yang kemarin ya pilih providernya seperti untuk membuat pertemuan sinkronus menggunakan conference nanti setiap kan disini kalau di kami itu menganut dua dosen jadi ada dosen baru yang masuk di di tahap komprehensif ini lalu akan diuji dimulai dari pemahamannya terkait dengan pendalaman materi nanti akan saya berikan terkait dengan kisi-kisi ini kepada Pak Bisa Pak Azwar ataupun Pak Koordinator Krodi kisi-kisinya jadi dimulai dari pendalaman materi profesional hingga pedagogik dan seterusnya terkait dengan RPP atau perangkat pembelajaran jadi itu semuanya ditanyakan one by one satu orang satu jadi makanya biasanya kalau kami video komprehensif itu tiga hari itu full dari jam 9 sampai jam 3 hanya istirahat istirahat sebentar karena memang satu-satu dan misalnya satu kelas itu 20 kan kali saja berapa menit misalnya satu atau satu jam per orang atau 45 menit paling cepat karena dimulai dari misalnya dimulai dari membaca Al-Quran jadi sampai membaca Al-Quran juga perlu dicek oleh para dosen begitu sehingga agak detail pelaksanaan ujian komprehensif ini lalu baru nanti Bapak Ibu melakukan input nilai setelah dari hasil video komprehensif itu input nilainya disini nanti ada form tersendiri untuk melakukan penilaian ini nanti akan saya share kepada Pak Ketua Prodi coba saya buka dulu ya ini boleh dibuka enggak ya dengan para sebentar saya stop dulu sebentar saya coba saya cek dulu di data saya terkait dengan komperi layak oh iya Pak Mirzon mau terkait dengan komprehensif nanti kita kebetulan di Winbengkulu juga orang dosen untuk penguji komprehensif nah itu ketika mereka video conference melaksanakan ujian komprehensif apakah dua orang dosen tadi bisa bersamaan sekaligus atau memang terpisah kalau di kami sebaik memang bersama sekaligus pertimbangannya supaya tidak menanyakan hal yang sama karena ini menghabiskan waktu dan para gurunya jadi disepakati saja misalnya untuk hal pedagogik misalnya satu orang kemudian terbuka dengan profesionalnya profesionalnya satu orang pedagogik satu orang jadi pertanyaannya dibagi saja antar dua dosen begitu baik baik nanti saya coba cari juga dimana tempat om penilaian mungkin penilaian komprehensif oke ada ini oke saya coba share ya supaya kita bisa melihat untuk iya 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 sebelum jauh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini waalaikumsalam buat pak azwar saya masih masih bingung sekarang pak maksud saya itu gini kemarin kan kita juga zoom yang untuk penguji ukin nah ini yang untuk pamong nah maksud saya itu antara penguji dan pamong itu apa nanti berkesinambungan apa sama apa beda nah itu yang saya bingung sekarang pak maksud saya itu sampai sekarang saya masih bingung pak masih bingung antara penguji dengan pamongnya ini terima kasih jadi untuk penguji ukin itu nanti khusus bapak nanti beda setelah nanti tahap lokal karya ini nanti ada yang ujian dua ujian namanya ujian kinerja dan ujian pengetahuan nah itulah di ujian kinerja itu termasuk nanti portopolio kemudian rpp dan praktik pembelajaran yang akan diuji sebagaimana bapak ibu sudah melakukan reprismen nah kalau di lokal karya beda jadi sebenarnya lokal karya ini menjadi bagian pembelajaran untuk bapak ibu guru peserta ppg mengikuti ukin karena nanti rpp nya dibuat semaksimal mungkin sebaik mungkin sesuai dengan yang diharapkan di ukin jadi kan ukin itu ada kriteria-kriteria kemarin mungkin pak ibu sudah dapat bahwa ada kriteria maka nanti rpp silakan diarahkan para mahasiswanya untuk menyesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan di ujian kinerja termasuk nanti video pembelajarannya begitu sehingga nanti tidak mengkhawatirkan lagi di ukinnya bahan ujian kinerjanya begitu pak terima kasih pak cuman bingung saja tadi saya bingung ini ke pamong sama saja maksudnya ada baru lagi gitu ya oke pak makasih pak Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini saya akan share terkait dengan materi kisi-kisi ya kisi-kisi jadi nanti ada modul pedagogik seperti ini evaluasi perkembangan teori belajar dan pengembangan profesi guru ini bagian dari yang perlu didesain pertanyaannya oleh dosen penguji komprehensif silahkan didesain sesuai dengan kisi-kisi ini ini sudah kita sepakati secara nasional ini berdasarkan perundekan dan para kemudian baru ke sedih hingga ke pendalaman materi jadi agak banyak yang perlu ditanyakan jadi karena waktunya minim misalnya 20 nih jadi misalnya bapak ibu cukup menyediakan misalnya masing-masing dosen itu 10 misalnya 10 pertanyaan untuk ditanyakan pada imprensif gitu nanti akan saya share nanti ke Azwar atau ke Bapak Asma oke baik-baik oke bapak ibu sampai disini dulu saya kira kalau misalnya ada yang kita diskusi kita boleh diskusi baik terima kasih Pak Mirzon atas penyampaian materinya kepada bapak ibu baik dosen pengampu mata kuliah PPG ataupun guru pamong ataupun mahasiswa boleh kalau seandainya ada yang perlu kita bahas atau yang perlu ditanyakan terkait dengan perkesanaan perkulian kita loka karya jadi nantinya hari Senin nanti bapak ibu mahasiswa PPG itu sudah masuk ke tahap modul berikutnya loka karya bukan lagi di modul profesional kemudian bapak ibu dosen yang mengajar juga demikian baik silahkan kalau mau ada yang bertanya boleh apa press hand dulu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat nanti akan kita bacakan ibu herawati ya ibu herawati silahkan ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini terkait tentang FPP ini Pak Mirzon mohon share yang antum share tadi ya untuk linknya biar kita bisa download jadi gak gak kesasar ada yang kita pegang gitu ya nah untuk ini sebenarnya perlu apa ya kita aplikasikan setelah ini kan udah tau kan item-itemnya nah kemudian tadi malam juga kita udah dikasih untuk masuk ke akun kita kan nah bagaimana kalau kita kesana aja langsung gak gitu langsung dipraktekan gitu terima kasih oke baik baik Bapak ibu untuk RPP bukan kriteria penilaian RPP nanti akan saya share juga sebenarnya ini ketika Bapak ibu masuk di UKMPPG .camdikbud sebagaimana kemarin Bapak ibu dosen sudah melakukan replacement disitu sudah dijelaskan kriteria RPP dan praktik pembelajaran yang dikendaki nanti akan saya share juga disini terkait dengan hal itu kemudian untuk praktik langsung saya pikir bisa saja pada saat sekarang ibu boleh sudah boleh silahkan coba login kalau misalnya mengalami kendala atau ada yang tidak dipahami dari tahap lokal karya ini boleh ditanyakan ibu gitu Pak Azwar untuk yang kisih-kisih komprensif saya share ke Pak Azwar saja ya oh boleh jadi Pak jadi oke kalian contoh kontrak tadi Pak ya oke siap oke Bapak ibu ada yang lain ada lagi terkait dengan kontrak perkuliahan Bapak ibu dosen maupun guru pamong nanti kita share di grup apa kita kita revisi sedikit kita sesuaikan dengan apa LPTK kita nanti baru kita share ke dosen dengan guru pamongnya untuk kontrak kuliahnya silakan silakan Bapak ibu mahasiswa maupun dosen atau guru pamong kalau ada yang mau ditanyakan masih boleh Pak Azwar boleh silakan gimana Ibu Indra terima kasih sebelumnya Pak Azwar Pak Mirosom terkait dengan PTK dalam PTK itu kan banyak banyak hal yang harus dibuat tapi apakah yang dibuat ini maksudnya ada regulasi yang nantinya kita ikuti untuk jadi rujukan acuan dalam mengerjakan PTK dan disitu bagian PTK itu kan ada pembagian dua salah satunya adalah ada dua disitu dua bagian apakah dalam satu bagian tersebut dilakukan per hari atau semuanya harus suntas dalam dua hari yang berikutnya mengenai model RPP nantinya juga bisa diserahkan ke mahasiswa Pak jangan sampai kami mempersiapkan memang dari sekarang membuat RPP lantas kemudian yang diminta dosennya nanti berbeda maksudnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk diajukan pada UKIN nantinya jadi selain kepada dosen mungkin bisa di-share format untuk kami juga nantinya baru yang terakhir Pak mengenai ujian komprehensif komprehensifnya ini diambil dari mana maksudnya terkait dengan modul atau apa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terkait dengan PTK tadi ya saya langsung Pak Zwar ya PTK memang cuma dua hari jadi mohon disesuaikan waktunya karena memang waktunya mepet dan itu agak berat sebenarnya makanya dulu sempat kita disusulkan agak panjang lebar berdebat gitu ini sebenarnya dulu tiga hari tuh tiga hari tapi ada resumnya ada modul ada resum gitu ya memperbanyak tapi kemudian dikurangi menjadi dua hari tetapi tugasnya juga berkurang nah jadi hari pertama fokus Bapak Ibu membuat proposal nah kalau di kami tapi nanti itu tergantung dengan dosennya yang dikandaki sebagaimana nah kalau di kami cukup yang proposal sederhana satu sampai lima lembar saja begitu tetapi kriteria di dalamnya harus jelas dimulai dari latar belakang hingga ke instrumen nantinya kemudian model RPP-nya nanti akan saya share ke Pak Azwar saya serahkan ke Pak Azwar untuk meng-share kepada teman-teman para mahasiswa PPG kemudian satu lagi tadi apa model RPP sudah tadi ya kemudian yang terakhir tadi apa ya komprehensif Pak komprehensif komprehensif itu nanti dimulai dari pendalaman materi kemarin jadi dari materi di modul itu dari awal apa yang Pak Ibu dapatkan itu boleh dipertanyakan oleh dosen jadi kapasitas pemahaman Bapak Ibu boleh ditanyakan oleh dosen hingga ke kalau di kami biasanya pengukaannya begini dibuka misalnya Ibu Indra silahkan mengaji dua ayat dulu mengaji maka dikritisi oleh dosen selesai mengaji baru diberikan pertanyaan oleh dosen dosen satu dosen dua hingga selesai biasanya sekitar 45 atau satu jam per orang jadi agak panjang biasanya agak berkeringat dingin lah gak apa-apa sampai ke RPP-nya begitu ya sekarang belum ketemu dosennya Pak sudah keringat dingin ya jadi ada tuh yang kita minta silahkan Ibu share RPP-nya gitu share screen kan share screen untuk kita kritisi di komprehensif biasanya sudah ini gimana acara share screennya Ibu ini gitu kan karena sebenarnya dia paham tapi karena itu tadi grogi sehingga menjadi tidak fokus kayak gitu makasih Pak makasih Pak Pak Merzon Assalamualaikum kalau kalau memang dua hari itu untuk PTK itu kan kalau artinya spontan diberikan tugas dari dosen saya pikirkan saya pikir mereka tidak akan waktu di samping waktu juga ada tugas-tugas lain yang mengerjakan di modul yang sama yang mereka juga harus mempersiapkan bisa jadi mereka mengerjakannya penelitiannya sudah siap proposal mini biasanya proposal mini yang mereka siapkan untuk di upload ke dalam tugas-tugas itu kalau pas disuruh tugas di instruksinya sampai mengerjakan kemudian harus upload untuk jam sekian-jam sekian jadi memang agak ribet jadi bisa jadi sudah mereka siapkan proposal yang berkaitan dengan materi kalau mereka grupai mungkin ya problem masalah yang berhubungan dengan PTK yang mereka ajarkan di dalam kelas mereka karena kan ada tiga bug kalau proposal itu mungkin mereka juga harus membuat itu karena menulis dalam rentang waktu yang durasi yang sangat pendek ini kan saya pikir tidak bisa jadi ada yang bisa tapi kayaknya agak berat karena mereka harus menganalisa harus bikin siklus satu siklus dua ada refleksi ada evaluasi dalam PTK kemudian tindak lanjut dari itu dan tentu harus ada prensi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan masalah dan mereka harus sudah memikirkan judul kalau PTK harus ada judul apa sih masalahnya kemudian apa alternatif pemecahan masalah kemudian dimasukkan dalam siklus-siklus dan ada tindak lanjut dari itu jadi kalau instruksi dosen mungkin kalau untuk regulasi atau guiden yang lebih ini mungkin PTK secara umum tapi mungkin diarahkan untuk tugas-tugas mengajar yang mereka lakukan di kelas apa yang sudah mereka miliki mungkin mereka implementasikan ke dalam proposal PTK mereka itu itu yang pengalaman yang pernah kita ngajar dulu waktu PPG yang berapa tahun yang lalu kayaknya mereka sudah mempersiapkan itu di file folder mereka apa yang mereka mau upload kalau mereka langsung spontan kayaknya mungkin berat kalau pengalaman yang dulu-dulu ini Pak bisa saja sebenarnya dari sekarang mulai nanti sore mulai merancang-rancang untuk merancang-rancang artinya apa yang mereka akan buat PTK yang sesuai dengan real teaching mereka real problem yang mereka hadapi dalam kelas mereka dirumuskan dalam alternatif pemecahan masalah apakah metode kurikulum apakah strategi dan lain sebagainya nanti itu Pak itu kan juga sudah buat proposal PTK ini kan hanya membuat proposal nanti dilaksanakan di PPL nanti saat PPL wajib sekaligus melaksanakan PTK disitulah nanti sampai pada laporan PTK sampai bab limanya ya betul sampai laporan PTK di akhir PPL begitu jadi dengan kata lain mereka sudah siapkan di dalam loka karya ini jangan berganti ketika PPL nanti mereka harus artinya harus istiqomah sampai akhir dari kegiatan jadi tidak lagi mencari proposal baru kemudian penelitian baru hasil baru dari sekarang sudah mereka siapkan proposal yang fix yang bisa mereka lanjutkan terus apa sustainability-nya berkelanjutan sampai ke masa apa namanya PPL nanti ya kan seperti itu ya betul termasuk juga itu Pak RPP kan di perangkat pembelajaran tadi membuat 3 RPP silahkan buat RPP-nya yang didesain untuk dilaksanakan 1 bulan yang akan datang karena nanti di PPL-nya itu RPP itulah yang sebaiknya digunakan jadi 1 peluru itu bisa 3 burung kena tembak atau 3-4 jadi sekali mendayung 3 pulau 4 pulau itu maksudnya jadi bisa efektif efisien dan tercapai terima kasih ada yang lain baik Bapak Ibu silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan oh iya ada juga yang bertanya terkait keterlibatan guru pamong dalam kegiatan PPG jadi guru pamong nanti kemarin jabual untuk perloksanaan perkulian loka karya ini sudah kita share baik ke dosen guru pamong ke mahasiswa juga nah guru pamong pamong terlibat sesuai dengan tanggal yang ada di jadwalnya nanti seperti kalau di jadwal kemarin itu kan sudah kita share itu guru pamong dimulai di modul review perangkat dengan PTK itu guru pamong mulai terlibat jadi dari tanggal 21 mulai-mulai guru pamong ada jadi Bapak Ibu bisa lihat di jadwal yang kami share kemarin tanggal berapa keterlibatan Bapak Ibu sebagai guru pamong nah seandainya Bapak Ibu tidak ada di tanggal di jadwal berarti Bapak Ibu tidak terlibat gitu itu Bapak Ibu ya untuk guru pamong keterlibatan guru pamong di dalam kegiatan kemuliaan PPG jadi ketika Bapak Ibu guru pamong tidak lagi terjadwal di tanggal itu berarti sudah selesai untuk tugas Bapak Ibu sebagai guru pamong baik silahkan Bapak Ibu yang lain ada lagi mau ditanyakan baik dari dosen guru pamong Pak Azwar tanya Pak Azwar oke silahkan Pak Hidayatur Rahman gimana Pak ya begini untuk di praktik pembelajaran itu ada yang perangkat yang di tanggal 21 sampai tanggal 20 Desember sampai tanggal 31 itu dosen dan guru pamong itu menilai berbarengan atau sendiri-sendiri dalam praktik pembelajaran itu di kegiatan PPL ya iya PPL kalau pemahaman dari Pak Mirzun gimana Pak untuk dosen dengan guru pamong itu dinilai bersama-sama sama-sama Pak jadi sama-sama jadi yang dinilai itu terkait dengan RPP dan praktiknya kemudian PTK-nya maka sama-sama dosen dan guru pamong menilai itu kalau untuk PPL nanti apakah secara live apa memang rekod video guru ngajar Pak rekod jadi recording makanya nanti mungkin perlu diadakan pelatihan khusus untuk PPL dan khusus untuk mendesain video oh iya ini kan kita sosialisasi ini tadi kan untuk lokal karya sama komprehensif belum masuk ke PPL nanti untuk desain videonya seperti apa itu juga perlu disepakati oleh RPTK karena kalau mengajar real nanti bisa 1-2 jam agak panjang dan mungkin baru ditonton oleh dosennya sudah habis waktunya panjangan perlu didesain baik 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 Bapak Ibu kami sampaikan kembali bahwasannya hari ini yang kita bahas itu terkait dengan lokal karya sama komprehensif untuk yang PPL baik mahasiswa maupun dosen maupun pamong nanti kita adakan repasimen lagi di akhir bulan ini untuk pelaksanaan PPL-nya jadi hari ini kita fokuskan dulu ke lokal karya dengan komprehensif untuk yang satu bulan ini November ini ada lagi Bapak Ibu gimana Bapak Cukup sudah pahami sudah siap perang berarti insyaallah nampaknya siap perang ini Pak Rizwan oke jadi password oh iya Pak Ahmad ya Pak silakan Pak untuk pelaksanaan PPL itu kalau dilihat di bulan Desember nanti kalau di bulan Desember itu siswa sudah pada libur itu kita untuk rekod pengambilan video belajar itu seperti apa Pak terima kasih oke ini memang dilematis kita ya ada beberapa kali kita itu PPL tepat di waktu libur gitu sementara LMS ini sistem jadi gak bisa diundur dulu dua hari gitu gak bisa maka caranya Bapak silakan melakukan penculikan kepada siswa-siswanya untuk masuk misalnya siswanya disuruh masuk turistar 7-8 orang misalnya di hari tersebut yang Bapak Ibu orang libur suruh masuk aja turistar dari sekarang Pak untuk rekod aja Pak ya di rekod dan itu kan butuh waktu untuk editing itu yang butuh lama melakukan editing maka memang di PPL itu agak panjang sampai 8 hari pertama pembahasan kemudian yang berikutnya itu sampai 3 hari itu untuk khusus untuk editing dan upload ke Youtubenya satu lagi Pak rentan waktu rentan waktu untuk membuatkan video belajar itu berapa menit Pak kalau di kami menerapkan rentan 15 sampai 20 menit tetapi itu harus masuk semua dimulai dari pendahuluan termasuk pengkondisian kelas nanti itu akan ada memang desain untuk Ukin ya untuk Ukin nanti dipertimbangkan supaya desain videonya itu menyesuaikan dengan kriteria ujian kinerja misalnya Bapak Ibu harus ada terlihat tersenyum terlihat menyapa kesiswa begitu termasuk berarti kan dari mulai pendahuluan materi hingga ke evaluasinya mempesona dan refleksi begitu ya harus mempesona begitu kalau gak mempesona siap pintar-pintar guru aja itu mencari jangan cari video sebelum itu yang bisa diatur teknis teknis baik Bapak Ibu terkait dengan lokakarya dengan komprehensif masih ada lagi yang mau kita bahas saya Pak Merson untuk kurikulum yang digunakan untuk mahasiswa PPG itu adalah kurum apa yang disepakati apa bebas aja yang satu lembar atau K13 atau kurkabel demikian untuk RPP itu harus yang 13 poin saya lupa itu K13 jadi dia detail dimulai dari data nama sekolah dan seterusnya kemudian KI-KD-nya sampai ke evaluasi dan kemudian dilampirkan dengan materi dan instrumen penilaiannya jadi dia rigid termasuk misalnya KI-KD indikatornya indikator ini harus hot harus sampai pada hot kemudian tujuan pembelajarannya didesain menggunakan kaedah ABCD atau ABCD begitu kan begitu kemudian untuk isi daripada kurikulum apa namanya RPP kemarin pas kita latihan di UKIN kami lihat itu ada apa namanya mahasiswa itu buat langsung tiga gitu tiga pertemuan apakah boleh kayak gitu sedangkan disini kan ada pertemuan satu dua tiga empat sampai sebelas saya lihat disitu demikian sebaiknya satu RPP satu satu pertemuan jadi tidak langsung untuk tiga kali pertemuan jadi minta saja disepakati dengan teman-teman guru teman-teman mahasiswa PPG maksud kami untuk satu RPP itu khusus untuk satu pertemuan saja jadi gak dibuat beberapa pertemuan meskipun meskipun dalam tataran praktik tujuan pembelajaran yang digunakan itu kan bisa saja dipakai lagi di berikutnya karena memang misalnya terkait dengan sikap ya sikap kan gak mungkin tercapai dalam satu kali pertemuan begitu bisa saja dalam beberapa kali pertemuan tujuannya sama begitu bisa saja atau seandainya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua beda metode pembelajarannya Pak berusaha iya atau gini Pak kita keseragaman saja menurut saya misalnya apa dia satu kali pertemuan saya nanti gini cara penilainya nanti jangan bingung nanti mahasiswa yang dirugikan dia misalnya ada yang buat satu kali pertemuan dua kali pertemuan atau tiga kali pertemuan kalau kita dah sepakat satu kali pertemuan mereka tahu nanti satu kali pertemuan saja yang dipaparkan nanti gitu terima kasih iya iya benar itu perlu disepakati mungkin kalau untuk RPP Pak Nersen biasanya kan satu RPP satu pertemuan biasanya kalau satu RPP satu unit lesson itu kan bisa beberapa pertemuan kalau lesson plan itu kan satu pertemuan satu RPP gitu kalau terlalu artinya sampai dua kali pertemuan berarti ada kelanjutan dari pertemuan itu habis one stop meeting itu biasanya satu RPP satu pertemuan Pak makanya di kami mengandung seperti itu jadi satu RP satu kali pertemuan jadi tidak boleh dibuat untuk beberapa kali pertemuan meskipun nanti di tujuan ataupun indikator itu bisa berulang karena belum tercapai atau belum target kalau yang di apa namanya misalnya kayak di KI-nya misalnya kalau KI-1 KI-2 itu mungkin kan itu berkelanjutan dari awal sampai akhir yang kaitannya dengan nilai-nilai moral agama dan lain sebagainya tidak ada masalah itu artinya berkelanjutan dalam durasi yang tidak terbatas tapi untuk KI-3 KI-4 tentu harus dijelaskan karena itu nantikan berhubungan dengan KD-nya dan asesmen berikut indikator-indikatornya ke bawah itu sesuai dengan taksonomi belum yang C-1 sampai C-6 itu oke baik mungkin kita sepakati untuk nanti untuk dosen dengan guru pamong kita satu kali pertemuan satu RPP walaupun seandainya nanti KD-nya sama ataupun indikatornya sama mungkin ada materinya yang sedikit berbeda tapi tetap kita satu kali pertemuan satu RPP nanti nanti kita tegaskan lagi di group kita oke baik Bapak Ibu yang lain masih ada lagi satu lagi Pak dari Pak Rodi gimana Pak Rodi silahkan ini Pak yang mungkin karena saya mungkin untuk pamong ini baru kali ini yang untuk di zoom kayak gini nanti untuk penilaian mereka yang di pengambilan video dan segala macam terjun di lapangan itu apa mereka di sekolah mereka masing-masing kita segeru pamong ini nanti penilaiannya hanya lewat LMS atau gimana gitu yang saya bingung Pak apa kita misalnya melihat mereka terjun langsung untuk melihat prakteknya atau gimana gitu terima kasih oke kalau itu Pak betul melalui LMS saja jadi nanti videonya boleh saya coba share screen ya biar kita bisa lihat supaya ada gambaran nih ini misalnya di PPL oh sudah keluar oke kita lihat di PPL nanti di PPL satu nanti Bapak Ibu sama ini antara dosen dan guru pamong nanti melihat ada RPP-nya kemudian ada videonya ini video ini video praktiknya jadi begini nanti bisa dilihat video praktiknya misalnya begini klik di sini langsung bisa dilihat videonya nah di sini ini ada video praktiknya begitu Pak jadi sederhana jadi dilihat langsung kegiatan pembelajaran seperti ini baru dilakukan penilaian di bawahnya termasuk nanti komen-komen terkait dengan video itu gitu Pak oke siap Pak Mirzan terima kasih ya sama-sama oke baik Bapak Ibu masih ada lagi terkait dengan lok karya dan kompre sudah cukup atau